Prabowo bawa oleh-oleh 135,3 triliun rupiah dari Inggris. Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh investasi 8,5 miliar dolar atau sekitar 135,3 triliun rupiah, kurs 15.908 rupiah per dolar AS, dari kunjungannya ke Inggris. Komitmen investasi itu dinyatakan oleh sejumlah pemimpin perusahaan Inggris saat bertemu Prabowo di CEO Roundtable Forum di London. Mereka berniat investasi di beberapa bidang, seperti transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan hasil ini, Prabowo sudah mengantongi investasi US 18,5 miliar atau sekitar 294,6 triliun rupiah selama kunjungan ke beberapa negara akhir tahun ini. Investasi itu meliputi 7 miliar dolar dari British Petroleum, BP, 1,5 miliar dolar dari CEO Forum, dan 10 miliar dolar dari perusahaan-perusahaan China. Prabowo telah berkeliling ke sejumlah negara dalam beberapa hari terakhir. Selain Inggris, dia telah mengunjungi China dan Amerika Serikat untuk menemui pimpinan negara masing-masing. Dia juga menghadiri KTTG-20 di Brazil dan KTTAPEC di Peru. Prabowo juga bakal mengunjungi Uni Emirat Arab sebelum kembali ke Indonesia.